Halo, fellow potatoes! Kali ini kita akan membahas suatu topik yang udah cukup sering di-request sama teman-teman semua ya, terutama teman-teman yang mau lebih mendalami tentang kompetitif Pokemon TCG, yaitu... Rotation. Haaah! Nah, rotation-nya bukan rotation muter-muter. Jadi, di Pokemon TCG atau juga TCG lainnya itu, ada sesuatu yang disebut rotation. Dan hari ini kita akan bahas tentang rotation itu di Pokemon TCG ya, baik Pokemon TCG yang Jepang maupun Inggris. Oke? Nah, sebelum kita mulai, aku mau ingetin dulu nih sama teman-teman tentang TPC dan TPCI. Oke? Ingat, meskipun mereka sister company, mereka adalah dua perusahaan yang berbeda. Oke? Jadi, kadang ada aja hal yang diterapkan sama TPCI, tapi tidak diterapkan sama TPC. Dan juga sebaliknya ya. Jadi, tetap ingat, ini dua perusahaan yang berbeda. Nah, aku sempat jelasin lebih detail tentang TPC dan TPCI di videoku yang ini, yang tentang prediksi masa depan Pokemon TCG Indonesia. Jadi, teman-teman yang belum nonton, silahkan cek itu dulu. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke topik utama kita, yaitu rotation. Jadi, apa sih itu rotation atau rotasi? Jadi, rotation itu adalah suatu cara yang digunakan Pokemon TCG, dan juga beberapa TCG lainnya, supaya game state-nya ini tetap balance, tetap seimbang ya. Jadi, ini fungsinya adalah menjaga keseimbangan game ini, supaya gamenya tetap seru. Terus, rotation itu kayak gimana? Jadi, setiap rotation terjadi, kartu dari sebagian set-set lama itu keluar dari rotation tersebut, dan tidak boleh dimainkan di format standar. Ya, kenapa hal ini dilakukan? Seperti yang udah aku bilang tadi, adalah supaya game state-nya tetap seimbang ya, gamenya tetap balance, tetap asik. Nah, sekarang kita balik lagi ke TPC dan TPCI. Again, beda perusahaan, cara rotation-nya mereka juga beda. Nah, sekarang aku akan bahas tentang yang TPCI dulu ya, karena TPCI itu kan yang Jepang, dan Pokemon TCG Indonesia itu jatuhnya di bawahnya TPCI, jadi kita akan fokus bahas yang TPCI dulu, oke? Nah, rotation di TPCI itu, dulunya, lama banget terjadinya. Mereka tuh terjadi rotation tiap antargenerasi gitu ya. Kayak misalnya nih, kita udah mau masuk era Sun and Moon, generasi sebelumnya XY itu rotate. Kayak gitu. Jadi, dulu sistem rotation-nya mereka kayak gitu. Jadi, lama banget ada rotation-nya. Pas misalnya Black and White memasuk XY, Black and White rotate. XY memasuk Sun and Moon, XY-nya rotate. Kayak gitu. Sejak akhir 2019 kemarin, TPCI atau Pokemon TCG yang Jepang ya, itu mulai menerapkan sistem rotation yang baru, dan menurutku sistemnya ini oke banget. Kalau teman-teman perhatikan kartu Jepang yang aku unboxing ya, sama kartu-kartu Indo juga, sejak mulai era Sun and Moon itu, di pojok kanan bawah kartunya, mereka ada kode A, B, C, atau D. Nah, kode ini namanya Regulation Mark, atau tanda regulasi Regulation Mark ya. Dan Regulation Mark ini adalah hal yang nantinya akan menandakan, apakah kartu ini boleh dipakai main di format tersebut, atau enggak. Barengan tuh, di akhir 2019 kemarin, waktu mereka mengumumkan regulasi baru ini ya, mereka juga mengumumkan bahwa semua kartu yang dengan Regulation Mark A, itu rotates out ya. Rotasi keluar dari standar format. Artinya, semua kartu dengan Regulation Mark A, nggak boleh dipakai di standar format. Nah, jadi kartu-kartu yang boleh dipakai main di standar format itu, hanya kartu-kartu dengan Regulation Mark B, C, D, atau seterusnya ya. Sampai sekarang sih, kayaknya paling baru masih D. Nah, itu sistem rotation-nya TPC, atau yang Jepang. Jadi, mereka fokusnya ada di Regulation Mark. Ketika rotasi terjadi, mereka akan mengumumkan blok mana aja dari Regulation Mark yang akan rotates out, yang akan keluar ya. Contohnya ya, tadi bulan November 2019 kemarin, mereka mengumumkan kalau semua kartu dari Blok A, yang Regulation Mark A, ini rotates out, keluar dari standar format. Sekarang kita bahas TPCI. Ya, TPCI pokoknya semua yang Inggris, Eropa, Amerika, yang PTCGO juga ya. Nah, sistem rotasinya TPCI ini berbeda sama TPCI. Kalau TPCI, itu rotation-nya terjadi setiap tahun. Biasanya itu sekitar bulan Agustus, bulan September gitu ya, sekitaran bulan segitu. Pokoknya waktu mendekati World Championship-nya tahun itu. Nah, kalau tadi si TPCI kan rotation-nya berdasarkan Regulation Mark, kalau TPCI itu rotation-nya berdasarkan set kartunya. Contohnya yang baru-baru ini ya, baru banget tanggal 28 Agustus 2020 kemarin, mereka baru mengadakan rotation yang paling baru. Format rotation-nya ini biasanya disebut nama set on. Jadi, kayak yang kemarin itu tanggal 28 Agustus itu, kita nyebutnya Game Up On. Nah, itu artinya, kartu-kartu yang boleh dipakai main di format standar saat ini hanyalah kartu-kartu dari set Team Up ke atas. Jadi, Team Up, Unbroken Bones, Unified Minds, dan terus-dan terus-nya sampai yang paling baru itu Champions Path ya. Itu yang boleh dipakai main di format standarnya TPCI sekarang. Dan, jadi, yes! Gunung Petir atau Thunder Mountain, Electric Power, dan juga Zerawra GX, udah rotate ya di standar formatnya TPCI. Jadi, ya, Picarom kehilangan kartu-kartu itu. Untungnya di format Jepang belum ya. Untungnya di format Jepang belum, kita masih bisa pake Thunder Mountain, Electric Power, dan juga Zerawra GX, karena mereka regulation mark-nya bukan A. Yes! Nah, tapi, tapi ya, sejak era Sword and Shield, kartu versi Inggris, versinya TPCI ya, juga udah ada regulation mark. Nanti aku akan taruh contohnya di sini. Jadi, ada kemungkinan setelah Sun and Moon rotate semua ya, jadi Inggris dan Jepang semua setnya udah ada regulation mark, ada kemungkinan semua standar format di seluruh dunia, itu akan menggunakan sistem rotation yang regulation mark. Yes, ada kemungkinan semuanya disamakan ya, jadi pake regulation mark ini, supaya waktu World Championship itu sama gitu formatnya, nggak beda. Kayak sekarang kan beda tuh, jadi yang Jepang harus menyesuaikan dengan yang Amerika, nyesuaikan sama rotation-nya yang Amerika. Nah, jadi, kalau kita lihat sekarang ini ya, mungkin aja ke depannya rotation bakal disamain semua nih, pake regulation mark. Mudah-mudahan sih benar terjadi ya, karena menurutku pribadi, regulation mark ini adalah sistem rotation yang bagus banget. Nah, pertanyaan berikutnya muncul nih, tadi kan kita udah tau kalau rotation itu, fungsi utamanya adalah untuk menyeimbangkan game state, supaya gamenya balance. Tapi gimana ya, kalau misalnya habis rotation, ternyata masih ada kartu-kartu nih, yang bikin gamenya nggak balance, bikin gamenya nggak seru. Nah, ini baru dibentuk yang namanya, ban list. Yes, kartu-kartu yang di-ban, kartu-kartu yang tidak boleh dipakai di format tersebut, meskipun mereka legal ya. Nah, kita akan coba lihat contoh ban list di format standar, baik yang versi Jepang dan versi Inggris, dan bentar lagi versi Taiwan. Itu ada dua kartu yang masuk ban list, yang nggak boleh dipakai di standar format ya. Yang pertama itu, Miss Magius, dan yang satunya lagi itu, Belelba and Bryson Man. Yes, dua kartu ini dianggap membuat gamenya jadi nggak balance, dan kurang seru ya bagi sebagian besar orang. Makanya, dua kartu ini masuk ban list, dan nggak boleh dipakai di standar format. Tapi tenang aja, ban list di Pokemon TCG itu, dikit banget, dan jarang banget terjadi, atau berubah-berubah tiap berapa bulan gitu. Enggak. Itu karena game balance-nya udah diselamatkan sama rotation ya. Jadi, ya berterima kasih lah pada rotation, yang bikin kita nggak perlu menyesuaikan diri dengan ban list sering-sering. Oke, kita udah bahas tentang rotation versi Jepang, versi US, dan sekitarnya. Sekarang, versi Indonesia gimana nih? Rotation yang akan terjadi di Indonesia, kira-kira gimana ya? Untuk sampai saat ini sih, belum ada info resmi dari Pokemon Indonesia ya, tentang rotation yang akan terjadi di format, Pokemon TCG Indonesia. Tapi, untuk prediksi dan spekulasi kira-kira bakal apa yang terjadi, aku udah pernah bahas di video yang ini, Prediksi Masa Depan Pokemon TCG Indonesia. Jadi, sekali lagi buat yang belum nonton, kalian boleh mampir dulu, nonton, klik dulu link-nya yang di sini, nonton video itu dulu ya. Karena aku udah bahas lebih detail lah di situ, tentang yang Indonesia bakal kayak gimana ke depannya. Prediksi ya? Sekali lagi prediksi. Nah, udah? Kalian udah nonton yang itu? Kalian inget ya, 12 kartu yang tadi masuk bandlistnya Taiwan dan Thailand. Coba kalian perhatiin baik-baik. Itu semuanya regulation mark-nya A. Ya, jadi bisa dibilang, mereka, Pokemon TCG Asia ya, itu sebenarnya mau menerapkan rotation dengan sistem regulation mark juga. tapi mungkin karena pool kartunya masih terlalu dikit ya, pool kartunya kita yang Asia ini masih terlalu sedikit, jadinya mereka belum menerapkan rotation full satu block dihilangin semua gitu. tapi mereka jadinya cuma hilangin kartu-kartu yang terlalu mengubah game balance yang seharusnya sudah rotate di versi Jepang dan versi Inggris. Makanya kita masih kemungkinan besar akan dapat dalam bentuk small bandlist ya, instead of rotation. Karena pool kartunya kita masih dikit. Tebak-tebakanku sih begitu. Nah, Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita udah bahas tentang yang namanya rotation. Mudah-mudahan video ini menambah wawasan semua teman-teman, semua potato farm yang mau lebih dalam main Pokemon TCG. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman yang belum terjawab juga di sini. Aku akan bikin video selanjutnya lagi ya, di mana kita bakal ngebahas lebih detail tentang format. Yes, tadi kan aku banyak ngomong standar format ya. Kita akan bahas itu di lain video, karena takutnya video ini nanti kepanjangan, teman-teman mulai nggak fokus ya. Jadi, yes, nanti tentang format akan aku bahas di video lainnya. Oke, nanti link untuk rules dan rotation yang versi Jepang dan versi US akan aku taruh di description. Jadi, teman-teman yang mau baca-baca lebih detail, lebih lanjut, silahkan langsung aja mampir di linknya ada di bawah ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah, dan nyalakan loncengnya, sesuaikan notifikasi kalau ada video baru. Dan, kalau misalnya teman-teman, ada saran-saran, mungkin apa yang mau kubahas lagi gitu, silahkan langsung aja drop di komen di bawah ya, supaya nanti kubahas, kita semua discuss tentang gimana sih supaya jadi lebih ngerti tentang Pokemon TCG. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. HyperPotatoes, signing out. selamat menikmati.